Intro Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Salam Sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus Masih dalam seri renungan bertumbuh secara rohani Dan pada kesempatan ini mari kita belajar mengenai firman Tuhan Bahwa sebagai orang percaya kita harus menerima Alkitab sebagai firman Tuhan Dan mencintai Alkitab yang adalah firman Tuhan Dalam 2 Timotius fasal 3 ayat 16 dan 17 Rasul Paulus berkata Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan Untuk memperbaiki kelakuan Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik Rasul Petrus di dalam 2 Petrus fasal 2 ayat 21 Mengatakan karena itu bagi mereka adalah lebih baik Jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya Tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Apakah Bapak Ibu Saudara menyadari bahwa saat Bapak Ibu Saudara memegang Alkitab Bapak Ibu Saudara sedang memegang buku yang sangat ajaib Alkitab adalah penyataan supranatural dari Allah Alkitab adalah surat cinta Allah kepada kita Alkitab adalah satu-satunya komunikasi dari Tuhan kepada manusia Di zaman sekarang ini yang tanpa salah Alkitab tanpa salah sebab diinspirasikan oleh Allah Apa artinya Alkitab diinspirasikan? Alkitab diinspirasikan sebab proses di mana roh kudus memilih para penulis Alkitab Untuk mencatat dan menyusun Alkitab tanpa salah Roh kudus menggunakan penulis Alkitab dengan kepribadian mereka masing-masing Namun demikian dengan kuasa Allah mereka menuliskannya tanpa salah dalam teks aslinya Sepanjang sejarah Allah telah memelihara Alkitab Sehingga secara akurat telah ditransmisikan kepada kita sekarang ini Alkitab terdiri dari dua perjanjian yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru Perjanjian lama ada 39 buku dan perjanjian baru 27 buku Jadi Alkitab terdiri dari 66 kitab Diberikan kepada kita untuk mengajar kita kebenaran Untuk menegur saat kita salah Untuk memperbaiki saat kita melakukan kekeliruan Dan mempersiapkan kita untuk setiap pekerjaan baik yang menyenangkan Tuhan Alkitab akan menolong kita untuk bertumbuh dewasa ke arah Kristus Mengapa kita harus mempercaya Alkitab sebagai firman Allah? Salah satu alasannya adalah bahwa Hampir semua nubuatan di Alkitab yang sudah digenapi Dan sisanya akan digenapi pada zaman akhir Satu hal yang membedakan kebenaran Allah dengan ajaran guru-guru palsu adalah Bahwa kebenaran Allah itu 100% benar dan pasti digenapi Agama-agama palsu di dunia ini tidak bisa melakukan ini Salah satu nubuatan yang telah digenapi adalah Tentang Mesias Kelahirannya, hidup dan pelayanannya Kematian dan kebangkitannya Kenaikannya ke surga Dan juga kedatangannya kembali Akan digenapi sesuai dengan waktunya Tuhan Alasan lain mengapa kita harus mempercaya Alkitab adalah Karena Tuhan menegur para murid yang lamban dalam mempercaya Alkitab Dalam Yohanes 17 ayat 17 Tuhan Yesus berdoa kepada Bapak untuk para murid demikian Kuduskanlah mereka dalam kebenaran Firmanmu adalah kebenaran Tuhan Yesus menyatakan bahwa perkataan Allah adalah kebenaran Kita harus percaya Alkitab adalah firman Allah Karena klaim Alkitab atas kebenaran itu sendiri Ribuan kali perjanjian lama mengklaim berasal dari Allah Rasul Paulus menulis dalam 1 Thessalonica 2 ayat 13 Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah Sebab kamu telah menerima firman Allah Yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia Tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian Sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya Lebih lagi Alkitab berkuasa mengubah kehidupan manusia Tentunya kita semua dapat menyaksikan perubahan hidup kita masing-masing Karena firman Allah Rasul Petrus menulis dalam suratnya yang pertama Fasal 1 ayat 23 Karena kamu telah dilahirkan kembali Bukan dari benih yang fana Tetapi dari benih yang tidak fana Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal Alkitab adalah firman Allah Diilhamkan oleh Allah Dan telah diberikan kepada kita tanpa kesalahan sedikitpun Alkitab menyatakan kebenaran Allah tentang dirinya Dan anaknya Yesus Kristus Alkitab juga menyatakan siapa diri kita Dari mana kita berasal Mengapa kita ada di bumi ini Bagaimana cara kita menghadapi pencobaan dan ujian Apa yang Allah janjikan bagi kita Dan apa rencananya bagi kita Di masa yang akan datang Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Abdikanlah diri kita untuk membaca Alkitab Mempelajarinya, mengingatnya, dan merenungkannya Hal yang terpenting adalah Terapkan firman Allah dalam hidup kita Mari kita mengasih Alkitab Mari kita mempelajarinya dan melakukannya Sebab Alkitab adalah firman Allah Haleluya Tuhan Yesus memberkati